Sahabat jempol dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam itu produktif memanfaatkan waktu Waktu merupakan lama tempuh pergerakan dari suatu tempat ke tempat lainnya Lebih mudahnya ditandai dengan jam, kalender atau sejenisnya sebagai penanda waktu Ibadat pepatah, waktu laksana pedang Jika kita tak memanfaatkannya, maka ia akan melepas lehermu Waktu seperti nafas yang setelah dihisap dan dihembuskan Maka ia takkan pernah kembali Begitu pentingnya waktu hingga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim wal asrih Innal insana lafi khusrin Ilal ladhina amanu amilu solihati watawassawbil haki Watawassawbil sober Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesebaran Sahabat jempol, karenanya Islam mengajarkan umatnya memanfaatkan waktu maksimal Sehingga tidak satu detik pun yang tidak dimanfaatkan dengan baik Waktu dalam Islam sepenuhnya dimanfaatkan untuk ibadah Sebagaimana tujuan utama makhluk diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56 Aku tidak menciptakan jinn dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepadaku Maka sejak matahari terbit, terbenam, lalu terbit lagi Sepenuhnya bermakna ibadah Ibadah secara umum dibagi dua Ibadah mahdah dan ibadah muamalah Ibadah mahdah, ibadah yang dalam pelaksananya sudah ditentukan hukum dan waktunya Tidak bisa sembarangan melakukan kecuali sudah ditentukannya Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 103 Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya Sholat subuh, duhur, asar, bakrib, dan isa adalah sholat wajib yang jumlahnya 17 rokaat Jika ditambah sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat malam, dan sholat sunnah lainnya Maka jumlahnya bisa lebih dari 50 rokaat Direntang waktu melaksanakan ibadah wajib Maka seorang muslim diharuskan menjalani hidup sebagaimana mestinya Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasos ayat 77 Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi Dalam menjalankan ikhtiar kehidupan, aktivitasnya dapat disebut ibadah muamalah Yakni ibadah dalam berhubungan dengan sesama makhluk Boleh dilakukan kecuali yang dilarangnya Sebagaimana firman Allah, apabila sholat telah dilaksanakan Maka bertebaranlah kamu di bumi Berharap karuni Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung Maka setiap aktivitas kaum muslim seyogjanya dimulai dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Agar bernilai ibadah Maka praktis selama 24 jam bagi muslim adalah ibadah Tujuan hidup menjadi lebih jelas Dan tidak terperangkap dalam jebakan pernah penik hidupan dunia yang fana dan maya Demikian sahabat jempol jangan lupa bahagia Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh